Intro Tuhan menjaga anak-anaknya Ia menggenggam kita dalam telapak tangannya Tuhan mengetahui setiap pergumulan Setiap malam yang sepi Dan setiap keadaan yang tidak adil Seekor burung pipit kecil Tidak dapat jatuh ke tanah Tanpa Tuhan mengetahuinya Seberapa lebih besar lagi Tuhan mempedulikan Anda dan saya Putra dan putrinya Firman Tuhan mengatakan Saat musuh datang seperti banjir Itu berarti Bahwa saat Anda merasa kewalahan Saat badai menghantam Apakah yang akan Tuhan lakukan? Ia tidak mengatakan Sayang sekali Aku sudah memberitahukanmu Bahwa hidup memang keras Kamu seharusnya membuat keputusan-keputusan Yang lebih baik Tidak Saat musuh datang seperti banjir Tuhan membangkitkan sebuah penten Dengan kata lain Itu mendapatkan perhatian Tuhan Ia tidak diam saja Dan membuat kita memperjuangkan Peperangan kita sendiri Itulah saatnya Tuhan Melangkah masuk Untuk mengubah segala sesuatu Demi kepentingan kita Jika Anda Melihat seorang anak Anda Sedang mengalami masalah Anda tidak akan perlu berpikir dua kali Anda akan menghentikan Apa saja yang Anda kerjakan Dan pergi menolong anak Anda Yang membutuhkan pertolongan itu Bapak surgawi Anda Sama seperti itu Jika berhubungan dengan melindungi anak-anaknya Saat musuh menyerbu Entah penyakit yang menyerang tubuh Anda Seseorang salah memperlakukan Anda Atau segala sesuatu yang salah terjadi Walaupun Anda berupaya untuk Melakukan apa yang benar Apapun tantangan itu Tuhan tidak diam saja Tidak Tuhan melangkah naik dan berkata Hai kamu Sedang mengganggu orang yang keliru Itu adalah anakku Itu adalah puteraku Itu adalah putriku Jika kamu mengganggu mereka Kamu sedang mengganggu ku Anda tidak sendirian Dalam masa-masa sulit Anda mempunyai pendukung Jauh tinggi di sana Tuhan yang maha kuasa melindungi punggung Anda Mari kita stay confident Tuhan Yesus memberkati 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 Tuhan Yesus memberkati